Intro Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Medita Oh my God, udah lama banget, hampir sebulan Aku gak bikin atau nge-record video Well, hari ini aku kembali Dan aku akan kembali mereview Produk skincare Yang lebih tepatnya adalah produk Bodycare, kalo kalian pernah tau Produk yang ini Nah, aku tuh pernah suka sama produk Sunscreen yang ini, tapi kan ini untuk wajah Dan kali ini, Nivea ini tuh Mengeluarkan produk sunscreen Hokkaido Rose-nya itu tuh yang versi Bada Ini dia produknya, jadi dia ini tuh Sama kayak produk wajahnya, dia itu SPF-nya tuh Udah SPF 50 PA++ Dan FYI Produk ini tuh adalah produk sunscreen Yang waktu kembali Februari lalu aku bawa Jadi kenapa sih alasannya tuh aku Milih produk sunscreen ini Karena yang pertama aku penasaran, karena aku pernah coba Yang produk face-nya, jadi aku mau coba Produk untuk badannya Dan yang kedua, meskipun aku tuh Mau ke pantai gitu ya, mau mantai Tapi kan karena aku tuh berhijab Dan baju aku tuh pasti panjang-panjang ya Pas ke pantai Jadi aku nyari Sunblock atau sunscreen badan itu tuh Yang gak bikin gerah Karena rata-rata Kalo sunblock atau sunscreen badan itu tuh kan bikin gerah gitu ya Jadi aku milih si Nivea ini Karena dia itu sun serum Jadi dia body serum Tapi dia mengandung sunscreen Nah terus juga dia packagingnya ringan sih Jadi kalo dipake buat leveling ini oke banget Oke kita langsung aja Review secara detail produknya Dari mulai packagingnya Untuk packagingnya sendiri Sebenernya ini standar Packagingnya Nivea Body Serum ya Tube Terus dia tuh bahannya plastik gitu Tapi ringan yang aku suka Terus botolnya flip top Dan dia ini Aku gak tau ini kekurangan apa kelebihan Tapi kalo misalkan Produk badi serumnya Nivea itu Emang bolongnya tuh kecil gini ya Jadi Pas ngeluarin produk tuh Gak bisa terlalu banyak Harus agak dipencet gitu Kalo misalkan mau lebih banyak Ngeluarin produknya Tapi anaknya jadi gak pernah kebanyakan Buat pake produk gitu Jadi lebih hemat Nah untuk texture-nya sendiri Jadi dia ini tuh tipe yang ringan Ada dingin-dinginnya Jadi dia meskipun sunscreen Dia itu tuh bener-bener ringan di kulit Tuh mudah meresap Karena dia tuh serum gitu ya Untuk wanginya sendiri Karena dia ini seris Hokkaido Rose Maka dia wanginya Rose Dan Enak banget lagi dipake Untuk kandungannya sendiri Dia ini tuh memang Masih mengandung alkohol Tapi menurut aku Kandungan alkohol di skincare itu tuh Gak semuanya buruk Selama Emang kadarnya tuh gak terlalu tinggi Terus dia juga masih ada fragrance-nya Itu tadi Dan aku juga gak masalah sih Kalo untuk body care Fragrance itu malah penting banget Karena aku suka Body serum Atau body lotion Atau body wash Itu ya yang justru wangi gitu Terus untuk kandungan sunscreennya sendiri Ini tuh kandungan sunscreennya Dia Pure chemical sunscreen ya Jadi Emang kalo dipake ke pantai Sebenernya dia kurang nampol Cuman kalo aku kan Karena aku ya Pake baju panjang Berhijab Jadi menurut aku sih Gak terlalu masalah Dan yang paling penting sih Kalo aku tuh Nyaman dipakenya itu sih Karena kan aku pake bajunya panjang Dan panas-panasan ke pantai gitu Cuman kalo untuk daya melindunginya Meskipun dia sudah SPF 50 PA plus 3 kali Kalo misalkan di kulit badan aku Yang tidak tertutup pakaian Tidak tertutup kain Kayak Punggung kaki Itu kurang bisa melindungi sih Jujur Karena aku kan pake sendal ke pantai Dan kaki aku belang Tapi kalo untuk area tubuh lainnya Yang tertutup paken Atau area lengan Yang memang Gak terlalu terpapar Sinar matahari secara langsung banget Kayak kaki gitu Gak belang sih Cuman kaki aku belang Jadi emang harus Terus reapply sih ya Namanya sunscreen Kita mau pake sunscreen Sebagus apapun Tetep harus reapply Kalo misalkan kita Mantai ya Kayak berjemur gitu kan Soalnya Untuk harganya sendiri Aku beli waktu itu di Watson's Ini pas awal-awal launching Itu sekitar 80 ribu 85 atau 80 ribu 89 segitulah Range antar 80 sampai 90 ribu Cuman mungkin kalo harga Pasti bakal beda-beda Tergantung kamu belinya dimana Terus kalo misalkan ditanya Aku bakal beli lagi gak sih produknya Terus gimana pas aku pake Itu ngaruh apa engga Karena dia kan ada Kandungan untuk mencerahkannya juga Kalo di aku sih ya Kalo untuk mencerahkan sih Belum aku tuh lebih menggunakan dia Untuk melindungi kulit aku aja Dari sinar UVA dan UVB Oh iya dan dia juga Ada kandungan sunscreen yang bisa Melindungi dari blue light juga Jadi sebenernya Si body subserum ini tuh Dia cocok Gak hanya digunakan Untuk di luar ruangan Tapi juga untuk di dalam ruangan Kalo misalkan kita Emang sering terkena blue light gadget Lampu dan lain sebagainya Kalo misalkan ditanya Aku bakal repurchase atau engga Aku ada kemungkinan Untuk repurchase Karena aku jujur suka sih sebenernya Secara texture Secara wangi Nyaman digunakan Kalo untuk sehari-hari Ini masih oke sih Menurut aku Karena aku juga jarang mantai Sebenernya kan itu Cuman sekali-sekali doang Dan Ya memang itu kesalahan aku juga Kalo di kaki itu ya Aku gak re-upload gitu Jadi kalo aku sih Lebih mementingkan Kenyamanan Pas aku pake Produk ini Dan menurut aku Ini masih Juga bisa melindungi So itu aja Review aku hari ini Semoga kalian suka Kalian bisa komen di bawah Produk apalagi Yang harus aku review Banyak banget sebenernya Produk yang belum aku review Tunggu aja Dan semoga nextnya Aku bisa makin rajin Bikin video Karena sebenernya tuh kemarin Di bulan kemarin Aku nyoba Buat upload TikTok Cuman Ternyata aku juga gak bisa Ngejar Sesering itu Buat upload TikTok Dan aku tuh terbiasa Bikin video Durasi panjang Jadi Ya Let's see Nanti kita bakal Lebih sering upload dimana Tapi ya nextnya Insya Allah Bakal lebih sering lagi ya Oke thank you so much For watching I'll see you in my next video Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Di bawah Thank you